Rahasia 180 Patung Masjilid 15 Begini saja, hendaknya kau bebaskan nona ih itu kepadaku dan segera kami akan meninggalkan tempat ini, setuju tidak kembali orang berkedok itu mendesak maju lagi. Kiameng mulai merasakan pihak lawan ini pasti seorang gila yang suka membunuh, tentu saja ia sangat takut. Segera ia angkat pedang sekuat tenaga dan menuding ulu hati lawan dari jauh sambil membentak, berhenti. Kalau tidak bisa aku tembus perutmu dengan sekali tusuk agaknya orang berkedok itu seperti Tau Kiameng sudah kehilangan tenaga, sebab itu ia tidak gentar oleh gertakan anak muda itu dan masih terus melangkah maju dengan yang mantap. Ketika lengan baju orang itu menebas, serentak serangkum angin keras menyapu ke arah pedang su Kiameng, lalu dengan jarinya yang panjang perlahan menutup tenggorokan anak muda itu. Merasa tak berdaya dan jiwa pasti akan melayang, Kiameng menghela napas dan memejamkan metu untuk menerima ajal. Tak tersangka, pada saat itu juga tiba-tiba di dekat situ ada suara orang membentak, lihat serangan berbareng itu terdengar serangkum angin kencang menyambar tiba. Waktu Kiameng membuka mata, tepat dilihatnya sepotong batu tersambit tiba dari hutan sebelah kiri sana langsung mengarah pelipis si orang berkedok kain hijau, sungguh cepat dan lihai sekali sambaran batu itu. Agaknya si orang berkedok tidak mengira di sekitar situ masih tersembunyi musuh lain, dengan agak gugup ia menunduk untuk menghindari sambaran batu, menyusul ia terus melompat ke arah datangnya serangan. Hanya dalam sekejap saja sudah lenyap. Dari tenaga serangan si orang berkedok tadi Kiameng dapat mengukur kungfu lawan itu pasti tidak di bawah sambisin ong, tapi sekarang dia hanya diserang oleh sepotong batu kecil dan segera kabur begitu saja tanpa memberi perlawanan, mau tak mau Kiameng merasa heran dan bingung. Aneh, jelas orang berkedok kain hijau ini adalah pengganas yang membunuh ke-18 tokoh bulim dahulu itu, jelas pula kungfunya sangat tinggi, mengapa baru diserang oleh senjata rahasia begitu saja segera lari terbirit-birit demikian pikirnya. Tanda tanya itu hanya terkilas saja dalam benak Kiameng, segera ia berpaling dan menegur ke sebelah kiri sana, orang kosan dari manakah yang memberi bantuan, mohon tampil sekedar menerima penghormatanku akan tetapi suasana tetap sunyi senyap tanpa sesuatu suara jawaban. Namun, selagi Kiameng hendak mengulangi suaranya lagi, sekonyong-konyong di belakangnya ada suara gelap tertawa orang, hahaha, pengemis tua berada di sini keruan Kiameng melonjak kaget, sebab suara itu dirasakan cuma 1-2 meter di belakangnya, padahal biarpun tenaganya sekarang belum lagi pulih, namun metu, telinga tetap tajam, bila ada orang mendesak pasti akan dapat didengarnya. Sedangkan orang sekarang sudah begitu dekat di belakangnya dan dirinya ternyata tidak tahu menahu, maka dapat dibayangkan pendatang ini pasti seorang tokoh kelas tinggi yang sukar ditemui. Maka cepat Kiameng berputar dan coba mengamatinya, terlihat orang yang berdiri di depannya sekarang adalah seorang pengemis tua dengan baju penuh tambalan. Usia pengemis tua ini antara tahun 1970-an, rambutnya sudah banyak berubah, perawakannya jangkung dan kekar, wajahnya yang kelihatan bersisi itu membawa tanda berperangai kasar. Pada ketiak kiri pengemis tua itu terkempit segulungan tikar butut, sebatang tongkat bambu terselit di tengah gulungan tikar, biarpun lahirnya kelihatan dekil dan rudin, namun membawa sikap yang keren dan membuat orang merasa seram. Setelah tahu siapa pendatang ini, cepat Kiameng menjura dan menyapa, ah, kiranya Ang Pangcu yang telah menyelamatkan diriku. Sungguh wan PWS sangat berterima kasih, kiranya pengemis tua ini tak lain tak bukan ialah Kai Pangpangcu It Sik Sin Kai Ang Peku, pengemis sakti satu tikar, ketua perhimpunan kaum jembel. Begitulah si pengemis tua lantas terbahak-bahak dan berkata, haha, jangan berterima kasih segala. Rupanya kamu masih kenal pada pengemis tua dengan hormat Kiameng menjawab, lima tahun yang lalu pernah Ang Pangcu berkunjung ke tempat guruku, meski waktu itu an PWE baru saja masuk perguruan, nama wajah Ang Pangcu masih aku ingat benar, betul, si pengemis sakti mengangguk. Hanya satu kali pernah kau lihat pengemis tua pada tahun yang lalu dan sampai sekarang belum lupa, sungguh hebat juga daya ingatanmu. Kiameng tertawa katanya, kedatangan Ang Pangcu ke tempat terpencil jauh ini entah ada keperluan apa dengan sendirinya untuk kota emas itu, apalagi jawab It Sik Sin Kai. Sudah tahu buat apa kau tanya malah, Kiameng bersuara singkat, seketika ia merasa bingung apa yang perlu dikatakan lagi. Diam-diam ia hanya merasa gegetun, sebab setahunya, si pengemis sakti ini adalah seorang tokoh terhormat dari golongan putih bersih, biarpun dia pemimpin kaum jembel, namun wataknya keras jiwanya luhur, cita-citanya tinggi, sekarang tokoh semacam ini juga ikut-ikutan mengincar kota emas, bukankah perbuatan ini hanya merusak nama baik sendiri saja dan kurang bijaksana? Agaknya It Sik Sin Kai tidak merasakan tindakan sendiri yang salah itu, segera ia tanya lagi dengan tertawa, Kere Pelipin menutupmu itu sangat keras bukan mendingan, biarlah Wan PWM mengasuh lagi sebentar mungkin dapat pulih, jawab Kiameng. Duduklah, biar aku bantu pijap dan urut tubuhmu, kata si pengemis tua. Terima kasih, aku kira tidak usah, justru nonaka ini aku mohon Ang Pang Chu suka membuka hiat su kelumpuhannya, pinta Kiameng. It Sik Sin Kai mengangguk, segera ia lolos pentung bambu yang terselit dalam gulungan tikar butut, perlahan ia tutup di tubuh Kalina, seketika itu dapat bergerak dan merangkak bangun. Yang paling diperhatikan Kalina adalah keadaan su Kiameng, begitu berdiri segera ia mendekati anak muda itu dan bertanya, bagaimana, berat tidak lu kamu tidak apa-apa, jangan khawatir, ucap Kiameng tersenyum. Ang Pang Chu ini telah menolongmu hingga kamu dapat bergurau lagi lekas kamu mengucapkan terima kasih, cepat Kalina mengangguk kepada It Sik Sin Kai sebagai tanda terima kasih. Pengemis tua itu lantas duduk di tanah dan berseru, mari, mari, kita duduk dan mengobrol di sini, Kiameng dan Kalina ikut di depannya melihat di situ masih ada sebagian kelinci panggang, tentu saja napsu makan si pengemis terangsang, katanya sambil menunjuk kelinci panggang itu, sudah tiga hari pengemis tua tidak makan daging, entah boleh tidak aku ikut mencicipi kelinci panggang itu, ia sendiri juga makan lagi paha kelinci yang belum habis dilalap tadi. Setelah menyikat sisa daging kelinci panggang itu, karena Kiameng diam saja, sederah It Sik Sin Kai mendahului bicara, eh, saudara cilik, siapakah orang berkedok kain hijau tadi ia mengaku sebagai Raja Rimba, padahal menurut dugaanku, dia pasti si pengganas yang membunuh ke delapan belas tokoh bulim dahulu itu, tutur Kiameng. Tergerak hati si pengemis tua, tanyanya pula, Oh, berdasarkan apa dapat kau pastikan dia adalah pembunuh ke delapan belas tokoh itu, apakah Hangpang Cu tahu maksud tujuan kedatangan kami bersaudara seperguruan Kerimba Purba ini secara berturut-turut, Tanya Kiameng malah, tahu, semula gurumu mengutus Suhengmu Gaksiklem Kerimba Purba ini untuk mencari Jianlian Hokleng untuk mengobati penyakit Iangdi, Putri Bu Tek Sin Pian Indiok San. Kemudian entah apa yang terjadi atas Suhengmu hingga menjadi cacat badan, namun Jianlian Hokleng memang tidak sempat dibawa pulang ke Tionggoan, maka gurumu mengutus lagi dirimu ke sini untuk mengambil Jianlian Hokleng, Begitu bukan ya, Kiameng mengangguk, mengenai sebab musabak cacatnya Suheng, sekarang Man PWS sudah tahu, Oh, bagaimana terjadinya tanya Ritsik Sinkai. Hal itu terjadi ketika Suhengku bertempur melawan serombongan suku Sonto, dan dia tertimpuk oleh sepotong batu yang dilontarkan oleh seseorang yang tidak diketahui asal usulnya Akibatnya Suheng tertawan oleh Singba, putra kepala suku dan disiksa secara kejam hingga akhirnya cacat total. Orang berkedok kain hijau tadi itulah yang aku curigai sebagai. Orang yang menyerang Suhengku secara menggelap, Oh, apa dasarnya tanya si pengemis tua. Nona Kalina inilah yang memberitahukan padaku, Tutur Kiameng. Dia adalah adik istri Suhengku, sedangkan pagi tadi Wan PWS juga kepergok oleh serombongan orang Sonto, dalam pertempuran sengit kembali Wan PWS hendak diserang pula secara menggelap oleh orang yang tak dikenal, syukur keburu diketahui olahku sehingga sambitan batu tidak mengenai sasaran. Kemudian pada waktu Wan PWS tak bertenaga akibat habis dilukai oleh Semri Sinong mendadak orang berkedok kain hijau itu muncul dan hendak membunuhku. Ia mengaku sebagai orang yang menyerang Suhengku dahulu, sebab itu pula Wan PWS yakin dia pasti si pengganas yang membunuh ke-18 tokoh bulim dahulu itu. Sebabnya dia hanya menyerang kami berdua, suatu tanda tujuannya hanya ingin merintangi kami menemukan Jianlian Hokleng, Ya, memang betul, ia khawatir kalian mendapatkan Jianlian Hokleng dan menyembuhkan penyakit Iangli, akibatnya Gucci wasiatnya tentu akan terbongkar. Memang begitulah, Hektometer, pengemis tua terlambat datang selangkah dan tidak mengetahui duduknya perkara, Kalau tidak, tadi masih sempat aku kejar dan membekuk dia, bilakah Ang Pangcu sampai di sini tanya Jianlian Hokleng. Yaitu pada saat dia hampir membunuhmu. Maka urusan Semri Sinong mencelakaimu seperti apa yang kau katakan itu sama sekali tidak aku ketahui. Memangnya apa yang terjadi sebelum Wan PWM mendatangi Rimba Purba sepanjang jalan memang Wan PWM sudah direcoki Semri Sinong dan Loholi. Koma begitulah Kiameng lantas menceritakan apa yang dialaminya itu. It's Xen Kai sangat gusar, dan peratnya, kurang ajar keparat peklipin itu, jelek-jelek dia terhitung tokoh kelima di dunia persilatan, ternyata bisa bertindak sekotor itu diang-diam. Kiameng merasa heran, tanyanya, Pangcu memaki dia berbuat kotor, maksudmu dia membuat susah padaku atau karena tindakannya yang mengincar kota emas dua-duanya, jawab It's Xen Kai. Tidak pantas seorang tokoh seperti dia merecoki anak muda seperti dirimu. Juga tidak layak dia bertingkah serakah dan ikut-ikut mengincar kota emas segala, Kiameng bertambah heran oleh ucapan si pengemis tua, pikirnya, jika begitu. Ang Pangcu sendirikan tokoh nomor empat di dunia ini, baik nama maupun kungfu jelas masih di atas Sembri Sinong, dan mengapa engka sendiri sekarang juga datang kemari agaknya It's Xen Kai dapat merabah jalan pikiran anak muda itu, mendadak ia terbahak-bahak katanya, Adik Cilik, tentu kamu lagi sangsiakan pribadiku bukan pasti kau tuduh aku cuma dapat memaki orang dan tidak mau memaki diri sendiri begitu bukan. Maka Kiameng menjadi merah karena isi hatinya terbongkar, ucapnya. Ah, mana aku berani berpikir begitu. Bagaimana pribadi Ang Pangcukan cukup aku kenal, teringat olehnya pengakuan si pengemis tua tadi bahwa kedatangannya dengan sendirinya juga untuk kota emas itu, maka dia lantas berhenti dan tidak tahu kera bagaimana harus bicara lagi. It's Xen Kai tertawa, katanya. Biar aku beritahu, kedatangan pengemis tua kerimba purba ini hanya ada dua tujuan. Pertama, ingin aku selidiki siapa yang membunuh anak buahku, yaitu Tuka Senjiyuki Go. Kedua, untuk memenuhi rasa ingin tahu ku dan sekaligus ingin tahu bagaimana bentuk kota emas yang diherbohkan itu, ahaha, kiranya Ang Pangcu belum lagi tahu siapa yang membunuh Tuka Senjiyuki Tianglo itu seru Kiameng. Mendengar anak muda itu, It's Xen Kai merasa Kiameng tentu tahu seluk beluknya, dengan bersemangat cepat ya tanya, jadi kau tahu siapa yang membunuh Ki Tianglo. Kiameng berpikir sejenak, lalu balas tanya, apakah Ang Pangcu tahu terbunuhnya Ki Tianglo lantaran dia ikut-ikutan berebut peta kota emas It's Xen Kai manggut-manggut? Jawabnya, ya, beberapa bulan yang lalu ketika Pang kami mengadakan rapat, diketahui Ki Tianglo dan Hek Jiukai Pangliat tidak hadir, setelah diusut baru diketahui mereka ikut-ikutan berebut peta kota emas segala. Tapi kemudian jenazah Ki Tianglo dapat ditemukan di dekat kunsan oleh anak buah kami, oleh karena jenazah sudah membusuk, maka pengemis tua tidak dapat menemukan sesuatu tanda kera bagaimana kematian Ki Tianglo dan dibunuh oleh kungfu macam apa. Nah, jika kau tahu dia dibunuh oleh siapa, lekas beritahukan padaku, Ki Tianglo mati di bawah jerum berbisa hukui Ong Leong Ihkong tutur Kiameng. Seketika kedua mata It Siksinkai terpancar cahaya yang mengejutkan, dengusnya dengan muka masam, hektometer, bagus sekali, dan sekarang Leong Ihkong juga datang ke rimba purba ini mungkin tidak, jawab Kiameng. Sebab setelah dia membunuh Ki Tianglo, lalu sebelah telapak tangannya dapat aku penggal, hah, jadi waktu Ki Tianglo terbunuh kau pun hadir di tempat tanya It Siksinkai dengan tatapan tajam. Ya, begini terjadinya, lalu Kiameng menceritakan tentang dirinya menyaru sebagai Sai Ho Atsu dan ditawan oleh hukui Ong serta dipaksa untuk bekerja sama dengan orang kaya yang rakus itu. Maka tidak lama setelah meninggalkan hukui San Cheng, lalu ke pergok Kigo dan terjadi pertarungan dan seterusnya, semuanya ia ceritakan dengan jelas. Oh, jadi kematian Ki Tianglo itu sebenarnya akibat perbuatannya sendiri yang tidak baik Gumam It Siksinkai dengan kening berkernyip. Demi mendapatkan peta mestika Kota Mas sudah banyak sekali korban yang jatuh, kalau aku pikir sungguh kematian mereka sia-sia belaka, Kiameng. It Siksinkai juga gegetun, ya, betul. Mengenai urusan Kota Mas itu, memang sudah lama aku dengar. Sudah pernah aku peringatkan para anak buah pang kami agar jangan ikut campur merebut harta karun, tak tersangka Ki Tianglo tidak mau menurut nasihat sehingga mendatangkan petaka bagi diri sendiri, dan sekarang apakah Hang Pangcu masih hendak membuat perhitungan dengan hukui Ong Kiameng? Tidak, jawab si pengemis tua dengan menggeleng, jika yang menyalahi dahulu adalah Ki Gau, bahkan Ki Tianglo melukai lagi Heo Leong Jiao Ting Pinsin. Dalam keadaan begitu, kalau hukui Ong tampil dan membunuhnya kan cukup beralasan Kerang Pangcu menimbang sesuatu persoalan sedemikian bijaksana, sungguh Wan PWM merasa sangat kagum dan hormat, kata Kiameng. Memang begitulah sifatku, dalam urusan apapun tidak aku peduli sanak keluarga atau bukan yang utama adalah salah dan benar kata si pengemis tua dengan tersenyum. Dan sekarang Hang Pangcu tetap ingin melihat kota emas itu tidak lagi, it'sixin kai menggeleng. Kalau aku pergi ke kota emas itu, tentu akan menjadi sasaran bagi orang banyak, lebih aman aku pulang saja ke Tionggoan, jangan, cegah Kiameng. Sekali Hang Pangcu sudah tiba di sini, apa salahnya mendatangi tempat itu? Asalkan Hang Pangcu tidak mengusik setiap benda di sana, siapa yang berani mencela kedatangan Hang Pangcu ke sana si pengemis tua berkedip-kedip, katanya, aku cuma khawatir akan dicurigai oleh Sambi Sin Ong, dan Cukat Leng bahwa kedatanganku juga ingin membagi rejeki. Kau tahu, bila mana mereka berdua bergabung untuk menghadapi pengemis tua, rasanya sukar bagiku untuk melawan mereka, Kiameng tertawa, ah, Hang Pangcu terlampau rendah hati. Sering guruku bilang ketiga puluh sembilan jurus ilmu pentung penggebuk Anjang Hang Pangcu adalah kung fu khas dunia persilatan yang tiada bandingannya, biarpun Pek, Lipin dan Cukat Leng bergabung untuk menghadapi Hang Pangcu juga bimbang dua kali lebih dulu, apalagi Sambi Sin Ong juga sok angkuh, rasanya dia tidak mau bergabung dengan si Rase Tua. Untuk mengerubut Hang Pangcu, haha, tampaknya kamu sangat berharap pengemis tua dapat ke kota emas, sebenarnya begitu bukan ya, soalnya di Rimba Raya yang masih liar ini, di mana-mana binatang buas belaka, oleh karena itu wampu berharap Ang Pangcu sudi membantu, jawab Kiameng dengan tertawa. Baiklah, dengan senang hati It Sik Sin K menerima permintaan itu. Biarlah pengemis tua membantumu mengambil Jian Lian Hock Leng itu, Kiameng sangat senang, wah, bisa mendapatkan bantuan Ang Pangcu, aku yakin urusan pasti akan berhasil, biarlah sekarang juga Wan PWM mengucapkan terima kasih, pengemis tua menengadah memandang cuaca katanya, hari belum lagi gelap, kita masih sempat menempuh perjalanan cukup jauh pula, ya, sekarang tenagaku pun sudah pulih, marilah berangkat, sahut Kiameng. Begitulah mereka bertiga lantas meneruskan perjalanan ke depan, sembari jalan sambil bicara, kira-kira belasan li mereka menyusur hutan, tampak hari sudah mulai gelap, Kalina membawa mereka mendapatkan sebuah gua dan di dalam gua itulah mereka bermalam. Esok pagainya mereka meneruskan perjalanan. Mungkin didampingi Itzik Sinkai, maka sepanjang jalan selain membunuh beberapa ekor binatang buas, mereka tidak direcoki lagi oleh siapapun. Sampai lohor hari ke-9, mereka sampai di tengah hutan yang lebat di suatu lereng gunung yang seram dan berbahaya. Setelah memandang sekitarnya, Kiameng berkata kepada Itzik Sinkai, kalau Wan Pwe tidak salah tafsir, pada saat seperti ini besok kita dapat mencari kota emas, Kalina menggeleng, jawabnya, entah, selamanya belum pernah aku datang ke tempat seperti ini, Kiameng coba memandang lagi sekelilingnya, tiba-tiba terlihat di tengah hutan di depan sana seperti menggeletak sesosok tubuh manusia. Ia terkejut dan berseru sambil menuding ke sana, Hei liat ang pangcu, yang rebah di sana itu manusia atau bukan si pengemis tua memandang ke arah yang ditunjuk, dilihatnya di atas tanah berumput, di depan sana samar-samar memang menggeletak sesosok tubuh manusia. Segera ia berlari ke sana sambil menjawab, Betul, manusia, marilah coba kita melihatnya, setelah mereka lari mendekat, ternyata benar seorang tua berdandan orang persilatan tersungkur kaku di situ. Punggung orang tua itu ada luka bacokan, daerah yang lumuri sekujir badannya sudah beku, jelas sudah mati cukup lama. Waktu It Sik Sinkai membalik jenazah itu untuk diperiksa, tanpa terasa ia berseru kaget, Hah, orang ini kan tokoh Chong Lempai, yaitu Bok Tiantiau Hak Taikian Bok Tiantian Hak Taikian. Si Raja Wali Pencakar Langit adalah salah satu tokoh terkemuka Chong Lempai, terkenal dengan Ginkeng yang jarang ada bandingannya, sekali loncat konon dapat mencapai ratusan meter pada dinding tebing yang curam, sebab itulah namanya cukup terkenal di dunia persilatan. Suk Yaming juga pernah mendengar nama kebesaran Bok Tiantiau, keruan ia terkejut oleh keterangan It Sik Sinkai, katanya, Oh, jadi orang adalah Bok Tiantiau Hak Taikian dari Chong Lempai betul, kata It Sik Sinkai setelah mengamati lagi jenazah itu. Memang tidak salah lagi, Chong Lempai kan juga salah satu perguruan besar ternama di dunia persilatan Tionggoan dan tak tersangka dia juga datang kemari dan ikut-ikutan berebut kota emas, ucap Kiameng dengan gegetun. Kembali It Sik Sinkai memeriksa keadaan luka di punggung Hak Taikian, katanya kemudian, Inilah luka yang membinasakannya, senjata si pembunuh tampaknya adalah sebilah belati, aneh kalau begitu, ujar Kiameng dengan melengong. Kungfu orang ini tidak rendah, mengapa punggung dapat ditikam orang secara kejia, aku pun heran, kata si pengemis tua. Jika dibunuh menggunakan senjata pendek untuk menikam punggung Hak Taikian, maka dapat dibayangkan kungfunya pasti sangat tinggi. Dan bila benar demikian, mengapa pula dia pakai belati selagi Kiameng hendak menanggapi, tiba-tiba Kalina berteriak kaget, lihat, di sana juga ada sesosok mayat memang betul, kira-kira belasan meter sebelah sana, di bawah sebatang pohon tua juga tergeletak sesosok mayat. Waktu It Sik Sin Kai dan Kiameng berlari ke sana, terlihat yang mati itu pun seorang tua, yang menyebabkan kematiannya juga bagian punggung tertikam. Hei, orang ini adalah Tong Ti Wan, si kera tangan panjang, The Tian Sin, juga seorang tokoh Chong Lampai, kata It Sik Sin Kai. Kiameng coba memandang sekitar situ, kata kemudian, coba cari lagi, mungkin masih ada korban lain, benar juga, kembali mereka menemukan sesosok mayat lagi di dekat situ. Yang mati ini juga tokoh Chong Lampai, namanya Kim Chi Yang Toan Ye Aukui, si tombak emas. Akibat kematiannya juga punggung tertikam belati. Kiameng menggeleng kepala dengan gegetun, ucapnya, ketiga orang bukanlah tokoh sembilarangan, tak tersangka ketiganya mati sekaligus di rimba raya ini. Entah siapa si pembunuhnya tujuan si pembunuh, pasti ingin mengangkangi sendiri kota emas itu, maka sangat mungkin si pengganas adalah si orang berkedok kain hijau itu, ujar It Sik Sin Kai. Kiameng berpikir sejenak, ia lirik ketiga sosok mayat itu itu sekejap, tiba-tiba katanya dengan tertawa, adakah Ang Pangcu menemukan sesuatu tanda aneh pada ketiga mayat itu, tanda aneh apa tanya si pengemis tua heran. Coba Ang Pangcu periksa, kata Kiameng sambil menuding ketiga mayat itu. Bukankah air muka ketiga orang ini ada yang luar biasa setelah It Sik Sin Kai memeriksa dengan teliti baru diketahui air muka yang ditampilkan ketiga sosok mayat itu sama mengunjuk aman tentram, serupa orang yang lagi tidur nyenyak. Ya, memang aneh, mengapa air muka ketiga orang ini sama mengunjuk tenang dan tentram ucapnya kemudian dengan heran. Makanya, kematian ketiga orang ini cukup berharga untuk dipelajari tukasu Kiameng. Bisa jadi, pada saat mereka tidur nyenyak pengganas lantas membunuh mereka, kata si pengemis tua. Tidak, Kiameng menggeleng. Mutlak ketiga orang ini bukan terbunuh tatkala tidur nyenyak, dari mana kau tahu tanya si pengemis tua. Pertama, luka yang membinasakan ketiga orang ini sama di bagian tunggung, aku yakin mereka tidak ada kebiasaan serupa dengan tidur bertiarap. Kedua, apabila si pengganas membunuh orang pertama, kedua orang yang lain pasti akan terjaga bangun, It Sik Sin Kai merasa analisa Sukiameng itu cukup beralasan, ia mengangguk, katanya dengan tertawa, Betul, tak tersangka usiamu semuda ini sudah mahir membuat analisa yang tepat, sungguh pengemis tua sangat kagum. Akan tetapi kalau ketiga orang ini bukan terbunuh selagi tidurnyanya, mengapa pula ir muka menunjuk sedemikian kenang? Hal ini menandakan sebelum mereka terbunuh mereka sudah berada dalam keadaan tak sadar, ujar Kiameng. Si pengemis tua terperanjat, maksud melebih dulu mereka terbius dan tak sadar, habis itu baru terbunuh ya, Kiam mengangguk. Ini membuat Te Chu teringat pada seorang, orang berkedok kain hitam yang menculik Su Heng Wu itu It Sik Sin Kai menegas. Betul, ia mempunyai semacam granat tabir asap yang dapat membuat orang tingsan. Mungkin pada waktu ketiga orang ini sedang tidurnya nyak mendadak ia meledakan granat berasap itu dan membuat mereka pingsan, lalu mereka dibunuhnya sekalian. Sebab itulah air muka mereka kelihatan sangat tenang, sebab dalam keadaan tidur dan pingsan, pada hakikatnya mereka tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dapat merasakan sakit, Urayanmu memang tidak salah, sambut Kalina. Waktu aku sampai di sini tadi masih aku cium semacam bau yang aneh, nah, ini bukti yang lebih menambah kebenaran analisa, kata Kiam meng dengan tertawa. Sembi Sin Ong kan juga memiliki yan mootan, tapi melihat gelagatnya, tampaknya yan mootan si orang berkedok hitam itu jauh lebih liai daripada senjata Sembi Sin Ong, ucap It Sik Sin Kai dengan melengap. Tapi juga ada akal untuk menahannya, tukas Kiam meng, yaitu bila melihat dia melempar granat berasap itu, segera kita menahan napas. Tempo hariwan PWE dan Nona Ih sudah pernah menahan napas dan pura-pura pingsan, sebab itu kami berhasil membunuh dua orang begundalnya, dan siapa kedua orang yang terbunuh itu tanya si pengemis tua. Yang satu bernama Telong dan yang lain bernama Oh Kang, keduanya adalah langganan yang suka minum teh di Bulim Teh Coh, tutur Kiam meng. Jika begitu, masa tidak dapat kau perkirakan siapa orang berkedok kain hitam itu berdasarkan kedua begundalnya yang kau bunuh itu tanya Ritsik Sin Kai. Wan PWE cuma tahu orang berkedok itu pasti juga salah seorang langganan Bulim Teh Coh, namun meski sudah aku ingat dan aku selidiki selama ini tetap belum ketahuan siapa kiranya yang pantas dicurigai, menurut penglihatanmu, bagaimana tingkat kungfunya tanya pula si pengemis tua. Tidak begitu jelas, meski pernah dua kali aku lihat dia namun tidak pernah saling geberak, tutur Kiameng. Ritsik Sin Kai menghela nafas kesal, ucapnya, Baiklah, sekarang marilah kita beramal sedikit dan mengubur ketiga orang ini, Kiameng melolos pedang, ia pilih sebidang tanah dan mulai menggali, si pengemis tua juga bantu menggali tanah dengan sepotong ranting kayu, setelah sibuk setian lama barulah mereka berhasil mengubur hektai kian bertiga. Habis itu, si pengemis tua dapat memburu dua ekor ayam malas di sekitar hutan situ. Tetapi Kalina yang bertugas menyembeli ayam malas dan membuat api untuk memanggangnya. Setelah ketiga orang kenyang makan baru melanjutkan perjalanan. Setelah 20-35 mereka menyusuri hutan lebat, selagi mereka merasa dahaga, tiba-tiba terlihat di kejauhan ada sebuah rawa kecil. Mereka bersorak gembira dan berlari cepat ke sana. Akan tetapi, setiba di tepi rawa serentak mereka terperanjat. Kiranya di tepi rawa itu kembali terlihat menggelepak dua sosok mayat. Kedua orang yang mati ini yang satu berbaju putih dan yang lain berbaju kelabu. Keduanya sama tiara tak bergerak di tepi rawa dengan kepala terbenam di dalam air, agaknya mereka sedang minum air dan mendadak menghembuskan napas terakhir dan binasa. It's six in kai dan kiam yang saling pandang dengan heran dan bingung. Si pengemis tua coba menarik kedua sosok mayat itu dan diperiksa wajahnya, tanpa terasa ia berseru kaget lagi. Hah, mereka ini Jing Xia Xiang Hiap, Tian Kiam Teng Sim dan Te Tu Hang Beng. Kiam Eng juga tahu Jing Xia Xiang Hiap adalah tokoh pilihan Jing Xia Pai. Diam-diam ia pun merasa menyesal dan berkata, tubuh kedua orang ini tidak terdapat bekas luka entah kera bagaimana mereka menemui ajalnya mati keracunan, kata It's six in kai. Coba kau lihat, dari lubang hidung kuping, metu dan mulut mereka keluar darah, jelas mereka mati selagi minum air. Agaknya air rawa di sini lebih dulu telah ditaruh racun entah oleh siapa, hati kiam yang terkesiap, wah, untung si pembunuh tidak menyembunyikan kedua sosok mayat ini, kalau tidak tentu saat ini riwayat kita pun sudah tamat, It's six in kai menatap Jing Xia Xiang Hiap dengan terharu, katanya, kedua orang ini cukup mempunyai nama harum, tak tersangka mereka juga terdorong oleh keserakahan, akibatnya mereka pun mati di rimba raya ini, sungguh harus disesalkan, kematian kedua orang ini tidak sama dengan Hek Tai Kian bertiga, entah si pembunuhnya si orang berkedok kain hitam atau kain hijau, kata Kiam Meng. Si pengemis tua menggeleng kepala, kembali ia mencari sepotong ranting kayu dan mulai menggali liang lagi. Meski Kiam Meng merasa enggan bekerja kasar, tapi melihat seorang pemimpin kaum jebel terhormat itu pun mau bekerja begitu, dengan sendirinya, ia tidak dapat tinggal diam dan cepat melolos pedang dan ikut menggali tanah. Setelah Jing Xia Xiang Hiap dikubur, ternyata sudah menjelang malam pula. Mereka bertiga mendapatkan suatu tempat agak datar di bawah pohon yang agak jarang dan bermalam di situ. Lantaran dalam sehari melihat lima tokoh kelas tinggi tewas secara mengerikan di tengah rimba raya itu, betapapun perasaan mereka agak tertekan, mereka duduk saling pandang dengan diam sampai sekian lama. Akhirnya Kalina memecahkan kesunyian dan bertanya, kakak Eng, mengapa orang-orang itu sama ingin berebut emas yang terdapat di kota itu? Kiam Meng tersenyum getir, jawabnya, emas memang semacam benda yang paling berharga, apalagi jumlah sebegitu banyak dan sukar dihitung tentu saja sangat memikat hati siapapun. Akan tetapi aku merasa tidak mengerti, bukankah orang Tionggoan kalian di sana sama hidup serba cukup dan cukup baju dan cukup makan? Tanya Kalina pula. Betul, pada umumnya mereka sama hidup dengan baik? Kata Kiam Meng. Jika begitu, mengapa jauh-jauh mereka datang ke sini untuk berebut emas? Apakah hidup orang itu tidak cukup bila mana sandang pangan sudah terpenuhi semua? Matanya Kalina. Kiam Meng merasa pertanyaan si Nona terlampau ke kanak-kanakan, jawabnya dengan tertawa, seharusnya begitu, namun lebih banyak orang yang merasa kurang puas meski sudah cukup sandang pangan, mereka masih ingin menjadi orang yang kaya raya, dan inilah sifat buruk manusia umumnya, yaitu serakah atau tamak umpama mereka berhasil menjadi kaya raya namun usia mereka kan juga takkan lebih tua daripada orang lain secara umum, masa hal ini tidak mereka pikirkan? Lalu untuk apa kekayaan yang mereka kumpulkan itu ya? Memang tidak terpikir oleh mereka tukas. Dalam benak mereka hanya terbayang emas intan dan batu permata. Biarpun sudah menguasai harta benda sedemikian banyak mereka masih ingin mendapat pangkat lagi. Itu namanya nama dan kedudukan menjadi harapan setiap orang, Kalina memandang Sukiameng dengan termenung, katanya kemudian, Aku rasa dirimu jauh lebih baik daripada yang lain. Engkau tidak menghendaki emas melainkan cuma ingin menolong menyembuhkan penyakit seorang nona meski harus menempuh bahaya dalam perjalanan jauh ini, Kiameng hanya tertawa saja tanpa menanggapi. Ucapan nona ini memang tepat, ujar Itzik Sinkai. Sudah berpuluh tahun pengemis tua berkelana di dunia Kang Ou, selama ini hanya pernah berkenalan dengan tiga orang pendekar sejati. Pertama ialah Guru Mulok Ching Hwi, kedua ialah Suheng Mugak Siklem dan yang ketiga ialah dirimu, teringat kepada nasib Seng Suheng yang malang itu tanpa terasa Kiameng menghela napas panjang, ucapnya, Ah, mana diriku sesuai untuk menyandang perdikat pendekar sejati. Kalau dibandingkan Suhengku sungguh Wan PWM masih ketinggalan jauh, selagi si pengemis tua hendak bicara pula, mendadak ia seperti menemukan sesuatu, sorot matanya mendadak berbinar dan air muka berubah agak tegang, ucapnya dengan lirih. Kalian duduk saja dan jangan bergerak, di atas kita datang seorang musuh, biarlah pengemis tua yang menghadapi dia, habis berucap mendadak ia meloncat ke atas mengapung tinggi ke atas gunung. Kalina tidak dapat mendengar ucapan si pengemis tua yang lirih itu, ia melongoh heran ketika menyaksikan orang tua mendadak terbang ke atas, serunya, hei, hendak ke mana dia? Ia melihat di atas gunung sana ada kedatangan musuh, maka hendak menangkapnya, tutur Kiameng lirih. Oh! Kalina bersuara bingung sambil memandang ke atas yang cuma dinding tebing yang gelap itu. Di mana ada musuh kiranya tempat mereka berada sekarang terletak di tengah apitan dua puncak gunung, lereng di kedua sisi berjarak puluhan meter dengan puncak gunung di atas sana, pula dinding tebing cukup curam. Kalina dapat melihat dinding tebing dan tidak terdapat bayangan seorang pun, maka ia tanya dengan sangsi. Akan tetapi Kiameng Denit Siksinkai menguasai Lwekeng yang tinggi, daya pendengaran mereka dapat mencapai sejauh puluhan meter, maka mereka dapat merabam musuh pasti sembunyi di atas gunung. Begitulah Kiameng lantas mendesis, SSST, jangan bicara lagi, musuh berada di atas sana, benar juga, pada saat itu juga terdengar suara tertawa mit Siksinkai yang sudah berada di atas sana. Haha, jangan lari kawan, marilah kita belajar kenal suaranya dari dekat terus menjauh, ketika kata terakhir diucapkan, agaknya orangnya sudah berada ratusan meter jauhnya. Cepat Kiameng berdiri, dan rangkul pinggang Kalina terus dibawa lari mendaki tebing gunung segesit kera. Hanya sekejap saja mereka sudah sampai di atas gunung, terlihat puncak gunung di situ lebat dengan pepohonan yang hijau pekat. Sejauh Nat memandang tidak terlihat bayangan musuh dan si pengemis tua. Kiameng tertegun di situ, ia lepaskan Kalina katanya, cepat amat, hanya sebentar saja sudah lenyap mungkinkah si orang berkedok kain hitam itu tanya Kalina. Kalau bukan dia tentu juga si orang berkedok kain hijau, hanya satu di antara dua itu musuh kita sekarang, ujar Kiameng. Apa perlu kita susul ke sana tanya Kalina? Mereka lari ke manapun tidak kita ketahui kera bagaimana akan menyusulnya ujar Kiameng. Ai, aku memang bodoh, engkau tidak mencertawaiku bukan kata Kalina tertawa. Kiameng menggeleng, kembali ia memandang sekitarnya, katanya kemudian, di sini hanya hutan belaka, bila mana salah mengejar dan tersesat tentu sukar lagi bergabung dengan angpang cubi, biarlah kita menunggunya saja di sini, mereka lantas duduk di atas batu pada situ, kata Kalina, entah angpang cubi dapat membekuk orang itu atau tidak? Aku yakin tidak menjadi soal, ujar Kiameng. Angpang cubi adalah tokoh nomor empat dunia persilatan zaman ini, bila dia tidak dapat mengalahkan orang itu, perkara ini menjadi tidak sederhana lagi, apa artinya tanya Kalina? Maksudku, jika angpang cubi tidak mampu mengalahkan orang itu, ini menandakan tinggi ilmu silat orang itu mahalihai. Dan, bila orang itu adalah si orang berkedok hitam, lantaran sasarannya hanya kotak emas, maka persoalannya menjadi agak sederhana, akan tetapi bila orang itu adalah si orang berkedok hijau, maka sangat mungkin dia adalah si pengganas yang membunuh ke-18 tokoh bulim dahulu itu, dan ambisi orang ini jelas tidak cuma terbatas pada kotak emas saja. Maka kalau sampai angpang cubi tidak dapat menandingi dia, aku kira dunia persilatan umumnya kelak pasti akan mengalami malapetaka, ya, semoga musuh ini bukanlah si berkedok hijau, ucap Kalina. Baru saja Nona itu habis bicara, tiba-tiba Kiameng merasa beberapa orang musuh mendadak tiba, diam-diam ia terkesiap dan cepat berdiri, serunya, aha, kalian tidak perlu main sembunyi-sembunyi, silakan tampil saja. Terdengar serentetan orang tertawa sini selalu dari hutan di depan dan kanan-kiri muncul tiga orang berkedok. Ketiga orang ini memakai seragam warna kelabu, punggung masing-masing sama menyandang pedang, dan danan mereka serupa besar dengan seorang berkedok kain hijau. Segera terpikir oleh Kiameng bahwa ketiga orang ini sangat mungkin adalah anak buah si orang berkedok hijau, segera pula terpikir olehnya maksud tujuan musuh memancing pergi Itzik Sinkai, jelas agar ketiga anak buahnya ini dapat membereskan dirinya dengan lebih mudah. Kiameng tidak berani ayal, segera ia melompat turun dari atas batu dan menghadang di depan Kalina, tanyanya dengan ketus, apakah kalian ini anak buah si Raja Rimba kelima orang berseragam kebuah itu serintak berdiri 2-3 meter di depan Su Kiameng, seorang yang berdiri di tengah mendengus, hektometer, tidak perlu banyak bertanya, lekas lolos pedangmu segera Kiameng tahu dugaannya tidak begitu ketiga orang lawan memang benar anak buah si orang berkedok hijau. Mereka diperintah bila Itzik Sinkai sudah dipancing pergi segera muncul lu untuk membunuh dirinya. Kiameng pikir keadaan sekarang akan lebih baik kalau mengulur waktu sebisanya, maka ia tidak lantas melolos pedang sebagaimana diminta lawan, ia cuma balas menjengek, hektometer, bila mana kalian ingin mampuskan tidak perlu tergesa-gesa, orang susu biasanya tidak mau keroco yang tak berfernama orang yang berdiri di tengah itu mendengus, hektometer, maksudmu supaya kami memberitahukan si dan nama dengan sendirinya Kiameng tahu tidak nanti pihak lawan mau memberitahukan namanya, namun ia sengaja mengangguk dan berkata, betul, kalau kalian bertiga sudah berani tampil untuk bermusuhan dengan aku Su Kiameng, tentunya li kalian tidak sekecilnya li tikus hehehe, jadi kalau menuruti perkataanmu, bila mana kami tidak memberitahukan nama berarti sama dengan tikus, begitu orang itu terbahak. Ya, memang begitulah, kaum tikus artinya pengecut atau penakut kata Kiameng. Mendadak orang itu berhenti tertawa, jawabnya perlahan, aku Kim Kiam si H.O.U. dan aku Chin Kiam Kua Eng seng sambung yang berdiri di sebelah kiri. Segera pula yang di sebelah kanan juga menyembung. Dan aku tikiam ku Tai H.O.U. padahal selama ini Su Kiameng tidak pernah di dunia Kang O.U. Ada tokoh terkemuka terkenal dengan nama Kim Kiam, Chin Kiam dan Tik Kiam, pedang emas, pedang perak dan pedang baja, segala, ia pikir sangat mungkin pihak lawan sengaja mengoceh sekenanya, maka ia lantas mengejek. Huh, apakah itu nama asli kalian? Tentu saja asli jawab Kim Kiam si H.O.U. si pedang emas. Tapi tidak pernah aku dengar di dunia persilatan ada tokoh besar bernama seperti nama kalian ini, ucap Kiameng. Ini menandakan kamu masih agak ingusan cupet pengetahuan dan dangkal pengalaman, E.J. Kim Kiam si H.O.U. Mungkin betul tapi ingin aku peringatkan kalian hanya anak haram yang suka pakai nama samaran atau julukan palsu, keruan Kim Kiam si H.O.U. menjadi murka kreng, segera ia lolos pedang dan membentak, anak keparat tidak perlu banyak bacotayolah lolos pedangmu. Eh sabar dulu, kenapa mendadak kamu marah-marah? Apa barangkali kamu memang anak haram E.J. Kim Meng dengan tertawa? Kim Kiam si H.O.U. tambah murka ia memberi tanda kepada kedua kawannya, serem tak mereka mendesak maju dengan senjata terhunus. Kiameng merabat tangkai pedang dan tidak lantas dilolos, ucapnya, Eh, nanti dulu ada yang ingin aku bicarakan lagi, namun si H.O.U. tidak memberi kesempatan bicara lagi padanya, sekali membentak, secepat kilat pedang lantas menusuk ke muka anak muda. Begitu melihat gerak serangan lawan, segera Kiameng tahu ilmu pedang musuh sangat tinggi dan jauh di atas jago pedang seperti I.J. Kiam, K.H. U. Bu. Peng dan sebagainya. Ia tahu pertarungan tidak mudah untuk menang, kalau salah tidak bahkan jiwa sendiri bisa melayang dirimba raya. Ia pikir harapannya sekarang hanya semoga I.J. K. Sin Kai dapat mengalahkan orang berkedok kain hijau itu dan lekas memburu kembali ke sini untuk membantunya, dengan begitu baru dirinya ada harapan akan selamat. Tapi apakah pengemis tua itu sanggup mengalahkan orang berkedok hijau itu? Padahal L.J. K. Sin Kai terkenal sebagai tokoh nomor 4 jaman ini di dunia persilatan, bila mana orang berkedok hijau itu tidak yakin dapat menandinginya Ia mustahil dia berani memancing pergi pengemis tua itu? Lantaran itulah, biarpun Kiameng menaruh harapan atas diri I.J. Sin Kai, namun ia pun tahu harapan itu sangat tipis. Tiba-tiba terlihat suatu akal dalam benak su Kiameng, mendadak ia berteriak, Sambri Sin Ong, mengapa engkau tidak lekas muncul, mau tunggu kapan lagi seruan Kiameng ini membuat Kim Kiam bertiga melonjak kaget. Mestinya tusukan pedang si Hao itu sudah membayar sampai di depan wajah su Kiameng, karena tarikan itu cepat ia menarik kembali pedangnya dan celingukan ke kanan dan ke kiri. Kesempatan itu segera digunakan su Kiameng untuk balas menyerang, secepat kilat ia menusuk dengan jurus Lui Tian Kau Cok atau kilat dan guntur menggelegar, suatu jurus serangan paling melihat ilmu pedang perguruannya. Sebabnya Kiameng berteriak supaya Sambri Sin Ong keluar bukan karena dia melihat kakek itu bersembunyi di dekat situ melainkan cuma untuk menggertak pihak lawan saja, yaitu sekedar memecahkan perhatian musuh. Dan tusukan Kiameng itu ternyata tidak sia-sia, secepat kilat menyambar ke depan, secepat pula terdengar suara bret, dada baju si Hao sempat robek. Dengan kaget cepat si Hao melompat mundur 2-3 meter jauhnya, waktu ia periksa dada sendiri, terlihat baju robek cukup panjang, untung tidak terluka. Diam-diam ia menghela nafas lega, waktu ia celingukan lagi Kian kemari dan tidak tampak munculnya Sambri Sin Ong, ia tahu tertipu oleh Su Kiameng, dari mana ia menjadi murka, bentaknya, anak keparat, bisa juga kamu berbuat licik, betapapun malam ini Tuan besar harus mencincang tubuhmu hingga hancur lebur. Karena khawatir terjadi sesuatu atas diri Kalina maka Kiameng tidak melancarkan serangan susulan, melihat pihak lawan hanya terobek dada bajunya saja, diam-diam ia gegetun, ia menengadah dan terbahak-bahak, hahaha, kau bilang aku licik, memangnya apa maksudmu jika tidak licik, mana itu Sambri Sin Ong, suruh dia keluar teriak si Hao dengan gusar. Sambri Sin Ong kan tokoh nomor lima dunia persilatan zaman ini, kalian tidak takut padanya tanya Kiameng dengan tertawa. Takut apa? Kiamong dan Kiamho pun tidak aku takuti, masakah gentar terhadap seorang tua bangka macam Sambri Sin Ong segala jawab si Hao upongah. Hahaha mendadak terdengar suara gelap tertawa orang yang memekat telinga berkumandang dari hutan di belakang si Hao. Berbareng dengan kumandang suara tertawa itu, tahu-tahu Sambri Sin Ong benar-benar muncul dari dalam hutan dengan langkah santai dan membawa tongkat kepala ular. Sama sekali Kiameng tidak menduga bahwa Sambri Sin Ong benar-benar mengintai di sekitar situ, keruan ia terkejut dan juga bergirang kaget ucapannya yang pura-pura itu menjadi sungguhan. Padahal Sambri Sin Ong dan Loholi menyatakan hendak menyusul ketiga ketua Hoa San Pai dan lain-lain untuk merebut kembali peta dan obat, siapa tahu mereka tidak pergi melainkan tetap menguntik dirinya dan ternyata sama sekali dirinya tidak mengetahuinya. Yang membuatnya girang adalah kemunculan Sambri Sin Ong ini jelas akibat dibuat gelusar oleh ucapan si Hao tadi, dengan demikian dirinya sekarang tidak perlu khawatir lagi terhadap si Hao bertiga. Begitulah ketika si Hao bertiga melihat yang muncul dari dalam hutan itu adalah Sambri Sin Ong, semuanya samat terkesiap, jelas si Hao bukannya tidak takut terhadap Sambri Sin Ong melainkan karena menyangka kaget itu tidak nanti berada di situ, maka dia berani omong besar. Serentak si Hao bertiga lantas berbalik menghadapi Sambri Sin Ong dan seperti siap mengerubutnya. Sambri Sin Ong tersenyum ajik, perlahan ia mendekat dan berdiri 2-3 meter di depan si Hao bertiga, setelah mengamat-amati orang sejenak, lalu berkata, tadi yang bilang tidak takut terhadap kiamong dan kiamho serta diriku apakah kamu ini dengan risisi Hao mengangguk dan menjawab, betul akulah, yang bilang begitu, di dunia persilatan zaman ini, orang yang tidak gentar terhadap diriku memang tidak sedikit, ucap Sambri Sin Ong. Tapi yang menyatakan tidak takut terhadap kiamong kiamho rasanya baru pertama kali ini aku dengar. Tampaknya saudara ini tentu mempunyai kungfu mahasakti, makanya berani membuat dan omong besar. Bila mana saudara benar seorang tokoh mahasakti, rasanya aku tidak boleh sia-siakan kesempatan bagus ini untuk belajar kenal denganmu, Kim Kiam Si Hao tahu urusan tidak mungkin didamaikan begitu saja, terpaksa ia menjawab dengan menyengir, aku bilang tidak takut terhadap kiamong dan kamu Sambri Sin Ong sama sekali bukan karena membuat dan omong besar, namun ada dasarnya, yaitu yang maksudkan bukan satu lawan satu, sebab kami bertiga ini selamanya A tidak pernah meninggalkan B dan C, dan begitu pula sebaliknya. Untuk urusan apapun atau di medan tempur, kami selalu maju bertiga sekaligus, haha, kiranya begitu, Sambri Sin Ong terbahak. Jadi maksudmu bila kalian bertiga maju sekaligus, maka di dunia ini pasti tidak ada tandingan ya, kira-kira begitulah, si Hao mengangguk. Wah, bahwa dengan gabungan kalian bertiga pasti dapat mengalahkan kiamong atau kiamho, kepandaian kalian ini tentu sangat luar biasa, betapapun aku menjadi tertarik dan ingin coba belajar kenal, tanpa bicara lagi segera si Hao bertiga pasang kuda-kuda dan siap tempur. Sambri Sin Ong mengangkat bahu, perlahannya melangkah maju menuju ke tengah mereka. Perlahan juga si Hao bertiga menggeser sehingga si kakek terkepung di tengah. Setelah kedua pihak berdiri diam sejenak, Sambri Sin Ong lantas mendahului membuka serangan, tongkat berkepala ular mendadak menyapu ke pinggang Chin Kiam Kua Eng Seng. Namun Chin Kiam tidak mundur, ia berbalik maju dan memapak serangan Sambri Sin Ong dengan menegakkan pedang untuk menangkis tongkat lawan. Pada saat yang sama serentak Kim Kiam si Hao U dan ti Kiam Kutai Hang juga menyerang kanan-kiri dengan pedang mereka. Mendadak Sambri Sin Ong tertawa panjang, tongkat yang menyerampang tadi ditarik kembali berbareng tubuh pun berputar, tongkat berbalik menyodok ke muka si Hao U secepat kilat. Tidak sampai begitu saja, karena dia berputar sehingga serangan si Hao U dan Kutai Hang tadi dengan sendirinya juga mengenai tempat kosong. Dengan begitu, jadi tongkat Sambri Sin Ong hanya digunakan untuk menyerang dan menghindar serangan lawan dengan gerakan yang gesit, Kero bertempur ini boleh dikatakan agak terlampau berani. Menyaksikan itu, mau tak mau Kiam Eng bersorak memuji. Cuma sebelum lenyap suara soraknya, ternyata Kero bertempur kedua pihak sudah berubah lagi. Keunggulan serangan Sambri Sin Ong yang semula kelihatan hebat itu lambat laun telah kehilangan daya tekanannya. Nyata, biarpun nama Kim Kiam si Hao U bertiga tidak terkenal di dunia Kang Ong, namun Kung Fu mereka memang lain daripada yang lain. Mereka seperti sudah sangat mendalam mempelajari berbagai ilmu pedang dari macam-macam perguruan ternama dunia persilatan, maka setiap jurus serangan mereka selalu merupakan inti ilmu pedang berbagai perguruan yang paling liai. Jurus serangan mereka hampir meliputi belasan perguruan terbesar dan terkemuka di daerah Tiong Goan, sebab itulah makin terkesiap hati Su Kiam Eng. Semula Kiam Eng berharap dapat mengenali dasar ilmu pedang si Hao U bertiga, dengan begitu dapat diketahui asal-lusul Kung Fu mereka untuk kemudian dicari kerep pemecahan, namun sekarang harapannya itu ternyata gagal. Yang membuat Kiam Eng terlebih gentar adalah si Hao U bertiga tidak cuma luas pengetahuannya dalam berbagai ilmu silat, bahkan tenaga mereka pun sangat tulet. Maka setelah ratusan jurus, tampak Semri Sin Ong sudah terdesak sehingga lebih banyak bertahan daripada menyerang. Melihat situasinya, Kiam Eng tahu bila dirinya tidak lekas turun tangan untuk membantu jelas sukar bagi Semri Sin Ong untuk memperoleh kemenangan, segera ia berkata lirih terhadap Kalina, hendaknya kau duduk saja di sini dan jangan pergi kemana-mana, biar aku bantu Semri Sin Ong yang terdesak itu, Kalina mengangguk, baiklah, engkau harus hati-hati, jangan sampai cedera, Kiam Eng tersenyum, dengan pedang terhunus segera ia tampil ke sana. Siapa tahu pada saat itu juga mendadak terdengar suara ledakan yang keras, seluruh puncak gunung segera diliputi oleh asap tebal. Bau pedas yang keras seketika pula menusuk hidung. Itulah granat berbau pedas. Ya, itulah salah satu granat andalan Semri Sin Ong. Segera Kiameng merasa hidung agak gatal-gatal geli, ia bersin dan cepat melompat mundur serunya, Nonaka, lekas mendekap hidungmu dan tahan napas Kalina lantas mendekap hidung, namun bau pedas yang keburut terhisap olehnya membuatnya bersin beberapa kali sehingga air mata pun mengucur. Memang begitulah kepandayan khas Semri Sin Ong, apabila menemui lawan tangguh yang sukar ditandingi, segera ia menggunakan granat tabir asap. Jika lawan terhitung orang baik, yang digunakan adalah granat berbau harum. Jika sebaliknya tentu ia menggunakan granat berbau pedas atau berbau busuk. Tapi granat apapun yang digunakannya, ia sendiri dapat mengalahkan lawan di bawah. Perlindungan asap tebal itu. Sekarang juga terdengar si hao bertiga yang terkurung oleh asap tebal itu sedang bersin terus-menerus. Habis itu, lalu terdengar Chin Kiam Kua Eng Seng bersuara tertahan dan berseru, Wah selaka, aku terluka aduh terdengar Ti Kiam Kutai Hang juga menjerit kaget. Menyusu lantas terdengar Kim Kiam si hao mencaci maki, Bangsat tua, terhitung jago apa menggunakan tabir asap sebagai pelindung musem disinong terbahak-bahak, Hahaha, granat berasap adalah salah satu senjata andalanku, betapa kurang gemilang senjata rahasiaku ini juga lebih terhormat daripada men kerubut seperti kalian ini habis berkata, Serem tak tongkatnya berputar sehingga menerbitkan ruangin dasyat. Belang aduh rupanya si hao juga terkena serangan sehingga menjerit. Pada umumnya jago silat kelas tinggi tentu mahir mendengar suara angin untuk membedakan datangnya serangan. Tapi kalau tidak terbiasa bertempur di tempat gelap tentu sukar terhindar dari kecundang. Bagi Sem Visin Ong, jika dia sudah biasa menggunakan granat tabir asap sebagai pelindung dan untuk mencapai kemenangan, dengan sendirinya pula dia pasti sudah terbiasa bertempur di tempat gelap. Begitulah maka terdengar suara orang bersin disertai suara benturan senjata dan suara jeritan berulang-ulang. Loji dan lo Sem, marilah kita angkat kaki saja terdengar seruan si hao. Suara sambaran angin tongkat masih meneru-deru, namun tidak terdengar lagi suara bersin si hao bertiga, jelas mereka sudah mencari selamat alias kabur. Sem Visin Ong menghentikan putaran tongkatnya, gumamnya, hektometer, licin juga ketiga keparat ini sehingga mereka sempat lari, gunung tinggi angin besar, dalam sekejap saja asap tebal tadi sudah buyar sebagian besar, samar-samar sudah dapat memandang sesuatu. Tapi pada saat itu Kalina dan Su Kiameng masih terus-menerus bersin sehingga ingus air mata pun bercucuran, keadaan mereka agak lucu dan konyol. Dengan tertawa Sem Visin Ong mendekati mereka dan bertanya, Su Kiameng, dari mana kau tahu aku buntuti dirimu Kiameng kucek-kucek hidung untuk menghentikan bersin dan mengusap air dan ingus di mukanya, lalu menjawab dengan tersenyum, soalnya caramu menguntit kurang pandai sehingga jauh sebelumnya sudah aku ketahui, Sem Visin Ong menarik muka dan berkata pula, Hektometer, jika kamu tidak ingin bekerja sama denganku, pada saat menghadapi bahaya kamu justru menghendaki bantuanku memangnya apa maksudmu bahwa engkau membuntuti diriku, ini menandakan masih ada kemungkinan diriku akan kau peralat. Maka tadi sengaja aku teriaki agar engkau tampil untuk menghalau musuh, masakah salah tindakanku ini Hektometer, omong kosong jengek Sem Visin Ong untuk apa perlu aku peralat dirimu Kiameng berpikir sejenak, katanya kemudian aku kira engkau dan Loholi tidak berhasil menyusul para ketua Hoasan Pai, Tiam Jong Pai di Tai Kek Bun, betul tidak tidak, kami justru dapat menemukan mereka, sahut Sem Visin Ong. Jika begitu, apa peta dan obat itu sudah berhasil kau rebut? Tidak, makanya aku putar balik untuk membuat perhitungan denganmu, apa artinya tanya Kiameng bingung. Pada waktu mereka aku temukan, mereka ternyata sudah lama dibunuh orang, tutur Sem Visin Ong. Kiameng terkesiap dan berseru, hah, mereka terbunuh. Ketiga ketua perguruan ternama itu terbunuh betul, mereka mati terbunuh dengan punggung tertikam belati, tutur Sem Visin Ong dengan mengangguk. Wah, tentu perbuatan si orang berkedok kain hitam itu, orang berkedok kain hitam yang mana tanya Sem Visin Ong dengan heran. Yaitu ketiga orang yang menculik Su Hengku itu. Kemudian dapat aku bunuh dua diantaranya kini tersisa seorang saja, dari mana kau yakin dia yang membunuh dia memiliki semacam granat tabir asap yang dapat membuat orang pingsan. Hari ini pernah kami temukan tiga sosok mayat di tengah rimba, yang mati ternyata adalah Hak Tai Kian, Detian Siu dan Toan Yang Kui dari Cong Lempai, mereka pun mati dengan punggung tertikam belati tapi lantaran ketika mati wajah mereka kelihatan tenang dan tenteran saja setelah aku pelajari aku yakin mereka pasti terbunuh sehabis pingsan oleh asap berbisa si orang berkedok hitam. Kematian ketiga ketua Hoa Sampai dan lain-lain juga serupa dengan mereka, jelas itu pasti perbuatan orang berkedok hitam, Sembisin Ong mengangguk, ucapnya kemudian, Oh, analisamu memang tidak salah, kematian ketiga Chiang Bun Jin itu memang kelihatan sangat tenang, pernah kau geledah tubuh ketiga mayat Chiang Bun Jin itu dan tidak menemukan peta dan obat begitu bukan tanya Sukiameng. Betul, jika menurut ucapanmu, jadi peta dan obat telah diambil oleh orang berkedok hitam itu tentunya begitu. Dia membunuh ketiga ketua perguruan besar itu, jelas tujuannya juga kedua macam benda itu, Sembisin Ong berpikir sejenak, lalu tanya tadi kau sebut-sebut seorang yang menamakan dirinya sebagai Raja Rimba, orang macam apa pula dia seorang tokoh misterius yang jauh terlebih liai daripada si orang berkedok, jawab Chiang Meng. Dia sangat mungkin adalah si pengganas yang membunuh ke delapan belas tokoh persilatan dahulu itu. Tempo Harida menyerangku secara menggelap dan hampir saja aku menjadi korban, lalu ia ceritakan apa yang dialaminya serta apa yang terjadi atas diri suhennya atas perbuatan si orang berkedok hijau. Berulang Sembisin Ong mengangguk, Tanyanya, jadi orang berkedok hijau yang kau katakan itu adalah orang yang menculik nona ih betul, sayang nona ih di tangannya rasanya lebih banyak celaka daripada selamatnya, ketiga orang tadi apakah anak buah si orang berkedok hijau tanya pula Sembisin Ong. Betul, dendam mereka serupa dengan orang berkedok hijau apalagi tujuan mereka hanya ingin membunuh diriku dan tidak mengincar peta, suatu tanda mereka pastilah anak buah si orang berkedok hijau. Padahal Kung Fu ketiga keparat tadi terhitung jago yang jarang ada tandingannya, jika si orang berkedok hijau mampu menguasai mereka, jelas Kung Fu orang berkedok hijau sendiri pasti sangat tinggi, ya, aku pun berpikir begitu, selanjutnya bisa jadi dunia persilatan akan terjadi malapetaka besar. Dia merintangi kalian mengambil Jan Lian Hock Leng, dengan sendirinya diakwatir penyakit ingatan In Ang Bi disembuhkan sehingga akan terbongkar rahasia kekejamannya, maka kalau kau mau meninggalkan kehendak mengambil Jan Lian Hock Leng itu, mungkin selanjutnya takkan mendatangkan bahaya bagimu, ini kan sama artinya dengan bertekuk lutut terhadap kejahatan ucap Tiameng tersenyum. Sembi Sin Ong mengangkat bahu, dia membunuh ke delapan belas tokoh terkemuka, mungkin dia juga mempunyai maksud tujuan tertentu. Sekarang tujuannya sudah tercapai, asalkan kamu tidak mengusut seluk beluknya, mungkin ia pun takkan membuat onar lagi di dunia persilatan, Hektometer, apakah engkau Sembi Sin Ong sendiri sekarang hanya ingin menemukan kota emas itu saja, begitu jengek Tiameng. Sembi Sin Ong tertawa, betul, kalau tidak apa aku putar balik ke sini untuk mencari dirimu padahal peta dan obat sudah tidak ada padaku lagi, apa gunanya kau cari diriku tanya Tiameng ketus. Meski peta sudah tidak berada padamu, aku yakin kamu pasti sudah apal jalan menuju ke kota emas, tidak, aku tidak ingat, apalagi apal segala sahut Tiameng menggeleng setelah berpikir. Ah, jangan kau bohongi aku, kamu ini pemuda macam apa masakah aku tidak tahu ucap Sembi Sin Ong dengan tertawa. Jika begitu, jadi engkau tetap akan mengikuti perjalananku tanya Tiameng. Betul, ini kan cuma menguntungkanmu dirimu tidak ada ruginya, Sembi Sin Ong mengangguk dengan tertawa. Sebab sepanjang jalan dapat aku kawal dirimu sehingga tiba di tempat tujuan dengan aman dan dapat pula membantumu mengambil jian lian hok leng itu. Terima kasih atas maksud baikmu, namun aku sudah mendapat pembantu, yaitu Ang Pang Cu maka tidak perlu lagi bantuanmu, kata Tiameng. Rupanya Sembi Sin Ong belum tahu akan kedatangan It Sik Sin Kai maka ia terkejut oleh ucapan Tiameng itu, apa katamu? Ketua Kai Pang It Sik Sin Kai juga datang kemari melihat orang tua itu terperanjat, diam-diam Tiameng merasa senang katanya sambil mengangguk, Betul. Dia tidak serupa dirimu, tujuannya bukan untuk berebut harta karun di kota emas. Tapi dia mengejar si orang berkedok hijau, aku yakin sebentar lagi akan kembali ke sini, Sembi Sin Ong menatap anak muda itu dengan tajam, nama kebesaran It Sik Sin Kai terletak di atas namaku, akan tetapi kalau bicara sesungguhnya, belum pasti dia dapat mengalahkan diriku, jika hendak kau gunakan dia untuk diriku, Huh, kan lucu apakah hendak kau tidak percaya bahwa Ang Pang Chu sudah tiba di daerah liar ini tanya Kiameng. Ya, aku rada kurang percaya, ucap Sembi Sin Ong dengan tertawa. Jika begitu bolahlah kau duduk dan menunggu sebentar, Sembi Sin Ong benar-benar duduk di atas batu di depan su Kiameng, ia berpaling dan tanya Kalina dengan tertawa, Nonaka, apakah benar tadi ada seorang pengemis tua berada bersama Kalina ada, ilmu silatnya sangat tinggi, sekali loncat mencapai belasan meter tingginya, jawab Kalina. Jika engkau tidak lekas pergi, sebentar bila dia datang kembali tentu aku minta dia menghajarmu, melihat gelagatnya, Sembi Sin Ong Tawit Sik Sin Kai memang sudah datang, maka hatinya rada kurang tentram, ia tahu jiwa pengemis tua itu sangat benci terhadap kejahatan dan tidak kenal ampun, bila kepergok dia urusan memang bisa repot, ia pikir paling aman lekas tinggal pergi saja, tapi bila pergi begitu saja kan juga malu, maka sedapatnya ia berlagak tenang. Hahaha, bagus sekali, memang sudah sekian tahun tidak pernah aku lihat dia, kalau sekarang dapat bertemu sobat lama di sini, terasa mengembirakan juga, serunya dengan tergelak. Klok, mendadak dari dalam hutan melayang keluar sesuatu benda dan jatuh di depan Sembi Sin Ong. Waktu semua orang mengamatinya, ternyata gulungan tikar butut, jelas itulah barang milik Nitsik Sin Kai. Air muka Sembi Sin Ong berubah, ia berdiri dan berseru, haha, Ang Pang Chu, mengapa engkau suka bercanda dengan kawan lama perlahan suara Nitsik Sin Kai berkumandang dari dalam hutan, caraku bercanda ini masakah tidak dapat kau pahami seketika wajah Sembi Sin Ong berubah kecut, katanya. Paham, jadi engkau mengusirku pergi dari Sin. Bila mana tidak pergi setelah melihat tikarmu yang butut itu berarti memusuhi si pengemis tua, begitu bukan begitu, jawab It Sik Sin Kai dari dalam hutan. Kalau sudah tahu maksudku, mengapa tidak lekas enyah, hehehe, Sembi Sin Ong terkekeh. Kan sederhana sekali jika menghendaki kepergian dari sini. Cuma setauku, kebiasaan pengemis tua melempar tikar butut begini, sasaranmu hanya terbatas pada kaum kerocok las kambing saja, sekarang kau pun menggunakan kera begini terhadapku, apakah engkau tidak merasa terlampau pengah aku lempar tikar butut, maksudku memang bukan meremehkan engkau Sembi Sin Ong melainkan tidak ingin bertemu dengan Musa Wutit Sik Sin Kai Ketus. Di antara kita kan, tiada perselisihan apapun, apa halangannya sekedar bertemu ujar Sembi Sin Ong. Tidak, ku hatir bila mana bertemu denganmu, mungkin aku akan kehilangan kesabaranku alias tidak tahan, tidak tahan apa tanya Sembi Sin Ong heran. kemarahanku, adakah engkau marah padaku betul huh, memangnya dalam urusan apa aku bikin marah padamu soalnya aku tidak tahan melihat tindak tandukmu, maksudmu mengenai tindakanku mengincar kotak emas, begitu betul hahaha Sembi Sin Ong tergelak, dengan nama dan kedudukanku di dunia persilatan, memang terasa agak merosotkan derajatku jika datang ikut-ikutan mengincar kotak emas segala. akan tetapi nama dan kedudukanmu angpang cu akan malah di atasku lalu apa tujuanmu kedatanganmu ke sini, kedatanganku hanya ingin mengusut siapa pembunuh anggota kami si Tokka Sengjiu, sama sekali bukan maksudku ikut mengincar kotak emas dengan harta karunnya, Tokka Sengjiu dari pangkalian itu diketahui terbunuh oleh Hukui Ong di sekitar Kunsan sana, sedangkan Hukui Ong Leong Ihkong jelas tidak datang ke sini, masakah engkau tidak tahu hal ini baru kemarin aku tahu dari cerita Sukiameng, jawab It Siksinkai, sudah tahu duduknya perkara, untuk apalagi engkau masih berada di sini Sukiameng minta bantuanku untuk mengambil Jianlian Hokleng di kota emas, tentu kau tahu untuk apa dia ingin menemukan Jianlian Hokleng itu, maka pengemis tua mau membantunya dengan senang hati, he he, bukan mustahil diam-diam Ang Pangcu pun mempunyai perhitungan sendiri, tidak perlu banyak omong lagi, akan aku hitung sampai tiga, apabila kamu belum lagi pergi, terpaksa pengemis tua tidak kenal sahabat lagi, ah, tidak perlu pakai hitung segala, dahulu dalam pertemuan besar para ksatria kita pun pernah bertanding, selama dua hari dua malam tanpa ketahuan unggul dan asor, aku tidak ingin mengulangi pertarungan yang tidak ada kepastian begitu, biarlah sekarang juga aku pergi dari sini.